Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, apa sih penyebab stres? Nah, disini ada ibu sekata yang memberikan penyebab dan solusi mengatasi stres ya. Nah, kalau secara arti, saya mengatakan stres itu adalah stres, situasi tidak pos, tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, kenapa stres? Yang pertama, kita terus berpikir ya. Kita dihadapkan dengan berbagai masalah, lalu otak kita terus berpikir. Misalnya, kadang pusing ya. Itulah stres pertama. Yang kedua, hidup kita dihadapkan dengan berbagai sifat manusia, betul nggak? Di rumah, tempat kerja, berbagai sifat dan karakter kita hadapi. Kadang membuat hati kita banyak tidak enak ya. Dongko, pesel dan sebagainya. Ya, hati kita tidak enak. Nah, hidup kita dihadapkan dengan situasi yang berbeda-beda ya. Pagi, siang, malam. Kadang aktivitas kita tidak berhenti ya, ibu ya. Ibu-ibu memasak, ngasuh dan sebagainya. Beberapa-beberapa bekerja dari pagi sampai siang, bahkan malam. Sehingga fisik kita capek. Nah, pikiran terus berpikir, perasaan banyak tidak enaknya. Fisikalah, itulah yang menjadikan kita stres. Nah, kadang-kadang ketika manusia stres, banyak yang mengambil jalan yang salah, ibu ya. Bergi ke diskopi, mohon maaf. Ada yang lari ke narkoba, narkoba, minum-minum keras. Supaya kita stres, tenang. Apakah betul itu solusinya? Tidak begitu. Ya, itu salah berarti ya, solusi yang salah. Maka di sini, dari biskota, ingin memberikan solusi mengatasi stres. Yang pertama adalah dengan cara tidur. Kenapa? Karena tidak berdoa dokter, istirahat yang paling bagus adalah tidur. Karena apa? Karena ketika stres, otak kita tegang. Sarap-sarap kita tegang. Nah, harus direlekan, diistirahatkan dengan tidur. Jadi istirahat yang bagus adalah tidur. Bahkan dalam al-Qurna Allah berfirman, Wajalna na'ukum na'um ma'kum subadha. Kami jadikan tidurmu sebagai istirahat. Subhanallah. Jadi tidur istirahat yang bagus dan itulah mengatasi stres. Yang kedua, supaya tidak stres adalah dengan cara berolahraga. Kenapa? Karena orang stres itu biasanya peredahan darah tidak mengalir. Tegang, panas ya. Betul nggak? Kalau darah tidak mengalir, itu tegang. Kalau air tidak mengalir, itu banyak penyakitnya. Itu stres. Nah, dengan al-raga, itu peredahan darah menjadi lancar. Kita rasakan. Nah, maka olahraga secara mengatasi stres. Olahraga apa saja. Doktor mengajarkan jogging, lari. Itu olahraga yang paling murah. Tidak mahal. Kalau dalam hadis, olahraga yang dianjurkan berkuda, memanah, berenang. Itu sama. Selain sehat, juga bisa mengatasi stres. Dianjurkan, setelah makan 30 menit, kita lari atau jogging 30 menit. Itu akan sehat, ya. Pagi dan sore. Jadi, supaya kita stres, tidak stres, kita harus berolah. Yang ketiga, supaya kita tidak stres adalah melakukan perjalanan. Atau rih lah. Atau piknik lah, ya. Karena ada silah, kurang piknik, ya. Sehingga jadi stres. Nah, piknik atau melakukan perjalanan itu solusi stres. Kenapa? Karena biasanya orang stres itu, Mohon maaf, dia terbaku pada satu situasi. Mangga, ibu. Hati-hati, ibu. Jadi, orang stres itu kadang melihat tombok-tombok begitu terus. Atau melihat situasi terus begitu. Jadi, boring, ya. Jadi, dia jenuh, jenuh. Maka salah satunya melakukan perjalanan. Ya, Pak, ibu. Dengan perjalanan, kita bisa melihat beraneka Radam yang kita lihat, ya. Perjalanan ke pegunungan, udara segar, ya. Pohon-pohon yang sejuk, ya. Yang hijau. Itu membuat kita jadi relax, fresh. Jadi, beraneka stres. Gitu, ya. Maka, sekali lagi, dalam kehidupan kita, Kalau bisa, ada waktu-waktu kita merupakan perjalanan. Rilah. Weekend, biasanya. Itu salah satu mengatasi stres. Sehingga kita jadi press lagi. Segar. Dan semangat lagi dalam beraktivitas. Siap, ya. Yang keempat, supaya kita tidak stres adalah Zikrullah. Zikrullah. Berzikir kepada Allah. Kadang Bang Roma mengatakan Stres. Obatnya iman dan takwa. Jadi, iman dan tahu itu selalu dengan zikir. Ya, karena orang stres itu pikiran Hatinya gelisah, tadinya. Gelisah, tidak tenang. Maka, supaya tenang, Kita berzikir kepada Allah. Alamidik lilatat ma'inul gulub. Berzikiran kamu, nisanya hatimu akan tenang. Ya. Zikrullah itu solusi mengatasi stres. Yang selanjutnya, yang kelima, Supaya kita di-stres adalah Itu bertemu manusia. Bertemu manusia. Artinya apa? Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Harus ada teman ngobrol. Harus ada teman untuk berkomunikasi. Komunikasi, ya. Nah, salah satunya bertemu manusia. Banyak orang stres atau di psikologi. Orang yang mengadu pada psikologi itu Kadang-kadang hanya menceritakan masalah. Ya. Psikologi itu belum memberikan solusi, Tapi dia menjadi plong. Nah, itu artinya apa? Harus ada orang-orang yang kita percayai Untuk mencurahkan perasaan kita. Mungkin bisa pasangan, teman dekat, ya. Atau orang yang kita percayai. Jangan sembarangan menguatkan masalah curhat Di medsos atau di hal-hal yang membuat kita jadi rugi, ya. Jadi, sekali lagi, Mengadu stres, bertemu manusia, Bertugur sabah, berkomunikasi, ya. Mungkin ada solusi yang diberikan, ya. Tapi jangan sembarangan, Ibariter atau curhat. Sembarangan curhat. Tapi orang-orang yang kita percayai, ya. Bisa teman, bisa sekolah, bisa ustadah, dan sebagainya. Yang terakhir, mengadu stres adalah dengan cara membaca. Ya, banyak membaca. Biasanya orang stres itu, ya, pengetahuannya terbatas. Yang dipikirkan masalah, Yang diberikan kondisi yang tidak enak. Nah, ketika kita banyak membaca, Pelawasan kita semakin luas, ya. Kita semakin tahu bagaimana mengadu hidup, Termasuk mengadu stres. Nah, selagi, banyak membaca, Membaca ukur, ya, bu. Membaca kehidupan, ya. Membaca ukuran. Nah, insya Allah, kita tidak stres. Inilah, saudara-saudara, semuanya. Sekali lagi, Setelah diri kita, Kadang terkena stres. Tapi, sekali lagi, Jangan salah mengatasinya. Sekali lagi, Obat stres, atau cara mengatasi stres, Satu, dengan tidur, ya. Sehingga kita tidak tegang lagi. Mengatasi stres dengan perolah raja. Sehingga perolah raja menjadi lancar. Ketika kita stres, Mari kita rihlah melakukan perjalanan. Sehingga kita semakin segar. Dengan, yang selanjutnya, Mengatasi stres dengan zikluloh. Hati menjadi tenang. Dan yang selanjutnya, Dengan bertemu manusia, Sehingga ada solusi, Ada masukan. Dan selanjutnya, Dengan banyak membaca buku, Membaca kehidupan. Sehingga kita semakin tahu, Cara menghadapi hidup, Dan cara mengelahasi stres. Terima kasih. Semoga kita terjauh dari stres. Kalau stres, Kita bisa mengatasi dengan benar, Jangan salah. Mungkin demikian dari biskota, ya. Kecis itu beli pueng, Sakit pueng. Naik biskota tidak akan mencet. Dan naik biskota, Mengajakku untuk bahagia. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.